Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera. Malam ini kita kembali berjumpa di dalam program Departemen Pelkes KPB yaitu Naikol. Maka bersama dengan saya Pendeta Juni Sani Jibua, Ketua Majelis Jemaat KPB Silo Lampung, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tetapi sebelumnya mari kita meminta bimbingan roh Tuhan untuk kita dimampukan melakukan firmannya. Kita berdoa. Bapak yang baik kami bersyukur ketika Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hari ini dari rutinitas kami. Dan saat ini kami mau disapa oleh kebenaran firmanmu. Berkati kami dengan roh kudusmu Tuhan supaya kami boleh diberi pengertian, diberikan hati yang boleh mengerti, serta kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang taat di dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Untuk itu Tuhan berkati hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berperlengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melalat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa yang mengindahkan didikan menuju hidupan. Tetapi siapa mengabaikan tekuran tersesat. Siapa yang menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Tetapi pikiran orang fasik sedikit milainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bapak ibu yang diberkati Tuhan seperti ketika kita membaca firman Tuhan. Ada hal yang menarik Bapak ibu di dalam pembacaan kita ini. Ketika pembacaan ini mengajarkan kita berbicara atau menggunakan mulut kita dengan baik. Bahkan di sini berulang-ulang diungkapkan tentang bagaimana menggunakan mulut, bagaimana kita menggunakan lidah kita untuk berkata yang baik. Yang artinya berefek bagi orang lain. Salah satu yang menarik adalah ketika kita pernah mendengar tentang sebuah lagu yang cukup viral dalam beberapa bulan ini. Yaitu lagu Latih. Latih yang dibawakan oleh seorang penyanyi yang bernama Sara Fajira. Ada di bagian dari lagunya itu dalam bahasa Jawa yang cukup menarik. Mungkin saya bacakan dan juga akan saya artikan. Yaitu Maaf kalau saya tidak terlalu fasil membaca bahasa Jawa. Yang artinya Bapak ibu, kau tidak bisa lari dari kesalahan karena harga diri seseorang terletak pada lidahnya atau perkataannya. Nah memang Bapak ibu kalau kita membaca sekilas atau mungkin kita melihat lagunya mungkin tidak terlalu terlihat. Tetapi yang menarik adalah dalam bahasa kata, dalam lirik bahasa Jawa. Bahwa harga diri seseorang itu terletak pada lidahnya. Karena apa Bapak ibu seperti yang dikatakan di dalam beberapa ayat yang ada di dalam firman Tuhan ini. Mengatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Lidah orang berpengertian mendapat hikmat. Lalu dikatakan di beberapa, di ayat 20. Lidah orang benar itu seperti perak. Nah artinya Bapak ibu di dalam firman Tuhan ini kita diajarkan bagaimana kita mengeluarkan mulut kita. Bagaimana mulut kita ini mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Bukan kata-kata yang menyalahkan orang lain. Bukan kata-kata yang membuli orang lain. Kalau bahasa trennya saat ini. Bapak ibu mungkin pernah juga membaca atau melihat dari Youtube. Mungkin membaca dari Google. Ataupun dari informasi yang lain. Dimana ada seorang dari anggota girl band yang ada di Korea yang bernama Sulit. Akhirnya mengambil pilihan yang sulit ketika dia tidak tahan dengan kalimat-kalimat netizen. Memang saat ini Bapak ibu dalam masa-masa pandemik ini penggunaan digit atau HP atau apapun itu sekarang sangat mencar gitu ya Bapak ibu ya. Sehingga ada muncul istilah netizen-netizen yang tidak suka. Karena ada kebiasaan orang yang sangat gampang untuk bisa mengumumkan kesalahan orang lain daripada kesalahannya sendiri. Terkadang kita lebih gampang mengomentari orang lain daripada kita mengomentari diri sendiri. Orang lebih mudah melihat kesalahan-kesalahan orang lain itu kayaknya mudah banget gitu. Coba kalau seandainya Bapak ibu atau siapapun Bapak saudara-saudari kalau dikritik pasti kadang-kadang tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Misalnya kritikan-kritikan negatif gitu ya yang tidak menyenangkan. Nah Bapak ibu suli ini ketika dia dikatakan dengan kata-kata yang kurang menyenangkan ternyata itu sangat berefek yang luar biasa sehingga membuat dia cukup depresi dan pada akhirnya dia mengambil pilihan yang cukup menyedihkan yaitu dia menggantung dirinya dan kemudian mati karena tidak tahan dengan komen-komen dari netizen. Bapak ibu yang diberkati Tuhan kita diberikan mulut sebenarnya bukan untuk dijadikan sebagai hal yang mendatangkan hal yang tidak baik bagi orang lain. Tentu kita diberikan mulut ini untuk bisa menguatkan orang. Bagaimana kata-kata kita itu bisa memberkati orang lain bukan justru malah kita menghancurkan orang lain. Ya jangan dipikir Bapak ibu bahwa apa yang keluar dari mulut kita ini tidak bisa sangat menyakiti orang lain. Sebagai orang percaya kita diajarkan bahwa menjadi orang percaya itu kita harus belajar menggunakan kata-kata yang keluar dari mulut kita untuk memberkati orang lain. Supaya orang lain tidak tersakiti karena apa yang kita ucapkan. Malam ini Bapak ibu kita diajarkan melalui firman Tuhan tentang apa efek dari kata-kata kita. Seperti tadi di salah satu lirik dari seorang penyanyi yang bernama Sarah Fajira yang mengatakan bahwa harga diri seseorang itu terletak pada lidahnya atau perkataannya. Bapak ibu mari kita belajar untuk menjadi yang pertama adalah dan harus kita sadari bahwa kata-kata itu bisa memberi dua efek bagi orang lain. Yang pertama adalah efek untuk membuat orang termotivasi, membuat orang dikuatkan, membuat orang merasa diberkati. Tetapi juga di saat yang sama, kata-kata juga yang keluar dari mulut kita bisa menghancurkan orang lain, bahkan bisa berefek pada kematian. Nah oleh sebab itu Bapak ibu ketika kita mungkin ingin mengkritik orang lain, ingin menegur orang lain, mari kita tegur dia dengan kasih. Karena apa yang keluar dari mulut kita bisa menjadi berkat, tetapi di saat yang sama bisa menjadi utuh bagi orang lain. Nah oleh sebab itu Bapak ibu ketika kita tahu bahwa kata-kata yang keluar itu bisa menjadi bencana bagi orang lain, mari kita menata kata kita dengan baik supaya itu menjadi cerminan diri kita sebagai anak Tuhan. Nah Bapak ibu itu yang pertama, kemudian yang kedua ya, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui Amsal Pasal 10 ini. Di sini dikatakan berulang-ulang tentang bagaimana mulut, bagaimana lidah ketika digunakan dengan baik. Seperti di ayatnya yang pertama mengatakan bahwa mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Mengapa demikian Bapak ibu saya percaya bahwa ketika firman Tuhan mengatakan bahwa mulut orang benar itu adalah sumber kehidupan, maka ia akan menjadi inspiratif bagi orang lain. Menjadi kalimat-kalimat yang menguatkan, menjadi kalimat-kalimat yang bagi orang lain. Bahwa ketika kita berkata-kata dengan baik, dikala orang itu membutuhkan penopangan, membutuhkan kekuatan. Dia merasa hidup dengan kata-kata kita. Dan juga yang menariknya lagi, dikatakan di ayat 20, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Bahkan juga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-20 itu ditekankan, bagaimana lidah orang benar itu seperti perak. Perak itu mahal loh Bapak ibu, dia berharga. Jadi artinya Bapak ibu bahwa tidak ada alasan bahwa kita sebagai orang beriman, kita tidak bisa berkata-kata yang mendatangkan perak. Salah satunya bagaimana kita bisa berkata-kata mendatangkan perak ketika kita bisa berkata-kata menjadi kesaksian. Contohnya pada malam ini Bapak ibu, ketika kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita merasa diberkati. Kita merasa hidup kita seperti perak ketika kita menerima firman Tuhan. Nah oleh sebab itu Bapak ibu, mari kita belajar untuk menggunakan kata-kata kita itu dengan baik dan benar. Setiap apa yang kita akan keluarkan dari mulut kita, mari kita pikirkan dengan hikmat Tuhan. Nah kemudian yang kedua Bapak ibu, bagaimana kalau kita menggunakan kata-kata kita yang tidak memberkati orang lain? Ya tentu Bapak ibu, kadangkala kita tidak sengaja bahwa seringkali kita mengungkapkan kata-kata kita itu mengungkapkan kekurangan orang lain. Mungkin juga maksudnya kita bercanda tetapi efeknya ternyata membuat orang sakit hati. Nah itu kita harus hati-hati Bapak ibu. Salah satu bentuk efek yang tidak memberkati itu apa Bapak ibu? Yaitu membuli. Ada orang yang pernah mengatakan kepada saya, saya itu lebih enak kalau dipukul daripada orang ngomongin saya gitu. Kenapa Bapak ibu? Karena berarti efek dari perkataan orang itu sangat luar biasa efeknya bagi orang lain. Nah oleh sebab itu Bapak ibu, mari kita menggunakan kata-kata kita dengan baik. Nah lalu apa Bapak ibu yang mau kita tarik dari refleksi kita malam ini? Tentu kita semua berada dalam kondisi harus melakukan social distancing karena pandemi COVID-19. Nah Bapak ibu, tentu kalau di rumah saja atau aktivitas kita di rumah, Pasti kita lebih sering menggunakan digit kita. Ya mungkin melihat berita-berita, bahkan juga kadang-kala ketika ada event-event baik yang Bapak ibu baca di Facebook, di Instagram, Mungkin di informasi-informasi yang lainnya ya. Bapak ibu pasti kadang-kadang tangan kita gatel gitu ya untuk mengomentari apapun yang dilakukan orang lain. Nah Bapak ibu, mari kita belajar ya. Apalagi dalam kondisi pandemi ini mungkin orang sudah mulai berada dalam kondisi-kondisi yang sangat tertekan. Mengapa demikian Bapak ibu? Kita tentu tahu bahwa ada banyak sebagian orang yang harus terpaksa di rumahkan. Ada orang yang terpaksa harus diberhentikan karena kondisi perusahaan yang tidak mampu membayar mereka. Ada orang yang mungkin dalam kondisi yang sedang sakit, ya, sakit karena COVID. Ya, orang yang sedang menderita sakit COVID itu Bapak ibu kadang-kadang ada perasaan yang berpengaruh pada psikologi mereka. Ya, perasaan takut dianggap mereka sebagai penyebar, ya. Dianggap bahwa ketika mereka menderita penyakit COVID ini sebagai alip, ya. Sehingga membuat mereka merasa kurang nyaman. Sehingga apa yang terjadi, Bapak ibu, di beberapa jemaat saya sampai mengatakan, Ah ibu, sekarang saya males membaca status-status WA. Saya males lihat Facebook, saya males lihat Instagram, saya males lihat Twitter, bu. Sekarang bacanya semua corona aja. Sepertinya saya melihat bahwa sekarang kok orang malah jarang ya, bu, untuk menggunakan media ini sebagai alat yang menguatkan orang lain. Seolah-olah pembahasan tentang corona itu nggak pernah selesai. Nah, Bapak ibu, saya mau mengatakan, dalam kondisi seperti ini orang haus untuk dikuatkan dengan kata-kata kita. Orang sangat ingin dikuatkan melalui mulut kita. Bukan justru dengan kata-kata yang maaf, Bapak ibu, yang seringkali kita gunakan untuk menjelaskan tentang corona, yang kadangkala, informasi-informasinya itu kurang dipertanggungjawabkan. Ya, bukan sosialisasi yang resmi dari pemerintah, atau yang bisa benar-benar dipercaya, Bapak ibu. Mari kita hati-hati menggunakan itu. Supaya apa, Bapak ibu, dalam masa-masa pandemik ini, kita semua yang menjadi anak-anak Tuhan, belajar untuk menggunakan kata-kata kita, untuk mendatangkan berkat bagi orang lain. Di akhir firman saya, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi sebagai anak Tuhan. Mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang menggunakan kata-katanya itu sebagai kata-kata yang memberkati. Ingat, Bapak ibu, dari mulut bisa mendatangkan berkat, tetapi di saat yang sama, mulut juga bisa mendatangkan celaka bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur bahwa pada malam ini, Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Untuk itu, Tuhan, berkati kami semua, supaya kami boleh menggunakan menurut kami ini, untuk memberkati orang lain, bukan justru untuk mendatangkan bahaya ataupun bencana bagi orang lain. Terkadang kami, Tuhan, tidak sadar, maksud kami yang bercanda, tetapi kami tidak tahu bahwa kata-kata yang kami keluarkan itu melukai mereka. Ampuni kami, Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi untuk menjadi pribadi yang semakin mau menjadi orang yang berhikmat, baik ketika kami mengungkapkan kata-kata kami secara langsung kepada orang lain, maupun ketika kami menyampaikan kata-kata kami melalui sosial media. Saat ini, Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khusus para pimpinan kami yang sedang berjuang dengan luar biasa untuk mengatasi kondisi yang ada di dalam bangsa kami ini. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua tim medis yang berusaha hingga hari ini. Untuk bisa membantu melayani para pasien COVID-19. Kami berdoa bagi para penderita COVID-19 yang masih ada di ruang-ruang isolasi. Mereka yang masih berjuang dengan kesehatan mereka. Kami berdoa bagi keluarga mereka, yang mungkin juga ikut bersedih dengan apa yang dialami salah satu kekasih mereka yang sedang mengalami sakit COVID-19 ini. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi tim Satgas KPIB, bahkan juga tim Satgas yang sudah boleh dibentuk di jemaat masing-masing. Tuhan berkati agar proses ketika kami memasuki new normal ini, kami boleh benar-benar mengikuti semua protokol kesehatan yang telah disampaikan bagi kami untuk bisa memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi para pimpinan kami, majelis simode dan semua jajarannya. Berkati mereka di dalam semua tugas-tugas mereka, Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmah, agar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan luar biasa. Kami juga berdoa bagi para pendeta yang ada di seluruh KPIB ini, baik petua majelis jemaat, pendeta jemaat, bahkan juga majelis jemaat, pihak dan penatua. Berkati mereka semua di dalam tugas-tugas mereka bersama dengan keluarga mereka, agar pelayanan yang kami lakukan ini, Tuhan, pada akhirnya boleh mendatangkan hikmat bagi Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi seluruh dunia yang saat ini sedang berjuang juga untuk menantasi COVID-19 ini. Tuhan juga berkati mereka semua. Biarlah, Tuhan, pada akhirnya kami boleh diberikan kesadaran untuk mau belajar mematuhi semua aturan yang ada supaya pada akhirnya mata rantai COVID-19 ini bisa teratasi dengan baik. Kami juga malam ini, Tuhan, mau berdoa ketika kami masing-masing akan beristirahat. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua, jauhkan kami dari marah bahaya, biarlah besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru untuk memulai semua rutinitas kami yang lebih luar biasa lagi kami lakukan. Terima kasih, Tuhan, untuk segala kebaikan. Inilah Tuhan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Bapak-Ibu. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih, Bapak-Ibu.